Hai guys, di video hari ini aku akan berbagi dengan kalian semua tentang 5 tips apa yang dulu aku lakukan ketika aku sedang belajar bahasa Jerman supaya ya aku bisa lebih cepat belajarnya, supaya aku bisa lebih jago dan supaya aku bisa lebih ingat kayak kata-kata baru yang aku belum pernah tahu sebelumnya jadi aku belajar bahasa Jerman, aku pertama les di Gute Institute dan kemudian setelah itu aku berangkat, aku juga lanjut belajar di sini karena universitasku menawarkan kelas Jerman jadi ya aku memiliki sedikit tips, sedikit trik yang mungkin terdengarnya sangatlah aneh tapi untuk diriku sendiri personally, ini adalah tips dan trik yang sangat membantu aku dan sebelum aku mulai video ini, aku harap kalian akan like dan juga subscribe Youtube aku karena ini akan sangat membantu channel aku tips pertama yang lumayan kecil dan simple tapi sangat membantu aku adalah untuk menaruh post-it di hal-hal yang ada di sekitar aku jadi apa yang aku lakukan adalah, ini tentunya lebih untuk kayak menghafalkan kata-kata baru atau menghafalkan kayak objek atau benda baru jadi apa yang aku lakukan adalah, kalau misalnya ada sebuah kata-kata atau sebuah objek yang aku nggak bisa ingat, yang aku kesusahan, yang aku memiliki problem untuk aku ingat, aku akan menggunakan post-it dan kemudian aku akan menulis apa ini dalam bahasa Jerman dan kemudian aku akan meletakkannya di hal tersebut jadi contohnya misalnya aku memiliki masalah untuk mengingat apa sih pintu itu dalam bahasa Inggris dan kemudian aku akan tulis di post-it pintu dalam bahasa Inggris dan aku akan menempelnya di depan pintu ini aku misalnya tempel sekitar 3 hari, sampai akhirnya aku mengingat bahasa Jermannya pintu dan sampai akhirnya kata-kata ini ada di dalam otak aku ini adalah dulu apa yang aku lakukan dan menurutku ini adalah hal yang lumayan simple, yang lumayan fun, tapi sangatlah membantu karena begitu aku melihat hal tersebut, aku juga melihat post-it ini kata-katanya akan ada di otak aku, aku jadi ingat, aku jadi belajar dan begitu aku udah ingat, aku akan cabut post-itnya dan aku akan buang aja tips kedua yang aku mau bagi ke kamu adalah untuk tulis dan juga hafalkan kata-kata yang susah terkadang ada beberapa kalimat, kata-kata di bahasa Jerman yang aku gak tau kenapa aku sama sekali gak nyantol di otak yang aku sama sekali gak pernah ingat udah mau aku tulis di post-it, udah mau aku ngapa-ngapain aja kayak gak nyantol aja di otak aku dan terkadang apa yang aku lakukan untuk hal ini adalah aku hanya harus tulis tulisan ini dan aku ngafalin aja setiap harinya jadi ini mungkin bukanlah tips dan trik yang terdengarnya sangatlah menarik yang terdengarnya sangatlah fun seperti yang tips pertama mungkin tapi terkadang memang kalian harus melakukan hal-hal yang agak membosankan dan agak ribet jadi dulu biasanya sebelum aku tidur, aku selalu meluangkan sekitar 15 menit untuk kayak nulis kata-kata yang aku gak bisa ingat dan aku kayak aku baca dan aku ingat aja, aku afalin, aku afalin sampai akhirnya aku ingat dan biasanya aku hanya membutuhkan sekitar 2 atau 3 sesi seperti ini jadi 2 atau 3 kayak malam sebelum aku tidur, aku melakukan ini dan setelah itu ini langsung ada di otak aku dan aku langsung ingat dan ini tidak terlalu meluangkan banyak waktu, seperti aku bilang 15 menit kadang juga mungkin 10 menit aku udah selesai tapi kalau dari pengalaman aku sendiri, ketika aku melakukan ini sebelum aku tidur gak tahu kenapa mungkin kayak otakku jadi jauh lebih relax, jadi jauh lebih cepat menyerap informasi baru dan aku biasanya jadi jauh lebih cepat ingat ini kalau aku melakukannya sebelum aku tidur tips ketiga adalah untuk mengkonsumsi hal-hal dalam bahasa Jerman ini juga mungkin ada tips yang kalian tidak akan kaget dan mungkin kalian juga sudah sering mendengarnya tapi apa yang sangat penting untuk ketika belajar bahasa Jerman adalah untuk latihan untuk mengkonsumsi hal-hal bahasa Jerman apa yang aku maksud disini adalah nonton film bahasa Jerman, nonton video bahasa Jerman, baca buku, baca berita, baca artikel cobalah melakukan semua ini dalam bahasa Jerman apalagi sekarang teknologi udah maju banget dan sudah sangat banyak media-media yang kalian bisa gunakan kalau misalnya kalian mau nonton video dalam bahasa Jerman, kalian bisa cek di Youtube kalau misalnya kalian mau baca artikel dalam bahasa Jerman, kalian tinggal ke internet dan misalnya cek ke website berita bahasa Jerman sekarang sudah jauh lebih gampang dan menurutku ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk memperbiasakan diri kalian terhadap semua hal dalam bahasa Jerman dan juga tentunya untuk memperbaiki bahasa Jerman kalian dulu ketika aku masih belajar bahasa Jerman, aku memiliki kamus, aku memiliki sedikit kayak buku dalam bahasa Jerman aku bisa pinjem dari perpustakaan di Goethe Institut tapi dulu itu belum segampang sekarang jadi gunakanlah kesempatan ini, cobalah konsumsi semuanya dalam bahasa Jerman karena ini akan sangat membantu ketika kalian sedang belajar bahasa Jerman tips keempat adalah untuk memotivasikan diri kalian dengan sebuah hadiah ini adalah apa yang aku lakukan dulu ketika aku mulai masuk ke level B1 karena menurutku level B1 udah lumayan level yang susah ada banyak peraturan-peraturan yang harus diikuti ada misalnya nominatif, akusatif, datif dan lain-lain dan itu kayak otaku kadang udah bener-bener capek banget dan apa yang aku lakukan adalah ya aku memotivasi diri aku dengan sedikit hadiah ini adalah hadiah yang kecil, jadi kalau aku dulu apa yang aku lakukan adalah kalau misalnya aku selesai membaca satu chapter, aku akan makan satu coklat kalau misalnya aku sudah selesai bikin satu PR, aku juga akan makan satu coklat jadi ini kayak memberikan aku sedikit motivasi untuk terus lanjut untuk mau menyelesaikan tugasnya untuk mau mencapai kayak goal-goal yang udah aku bikin untuk diri aku dan walaupun ini terdengarnya kayak mungkin agak bodoh atau apa tapi untuk aku sendiri ini sangat membantu dan begitu setelah aku melakukan kayak hadiah ini lumayan lama lama-kelamaan aku jadi kebiasaan dan aku juga jadi terus-terus belajar tanpa ada motivasi hadiah ini jadi sepertinya ini jadi kayak membuat diri kamu jadi jauh lebih terbiasa dan ya sangat membantu aku tips kelima, tips terakhir dan tips yang menurutku juga sangat membantu adalah untuk ganti setting-setting bahasa elektronik kamu ke bahasa Jerman jadi tentunya kebanyakan dari kita akan memiliki laptop, HP, komputer, iPad, tablet atau ya pokoknya barang-barang teknologi elektronik yang kalian gunakan setiap harinya yang kalian akan lihat setiap harinya ini dulu sangatlah membantu aku ketika aku mengganti setting-settingan di barang-barang ini jadi bahasa Jerman karena ya ini jadi membuat aku jauh terbiasa dengan bahasanya aku jadi tahu bahasa-bahasa Jerman yang mungkin biasanya tidak ada di buku PR aku yang tidak ada di kehidupan sehari-hari aku tapi aku bisa melihatnya di barang-barang elektronik ini dan ya aku jadi jauh sangat kebiasaan worst case scenario kalau misalnya kamu nggak ngerti apa yang ada di HP kamu kamu bisa ganti bahasanya lagi ke bahasa yang kamu mau atau kamu bisa google translate artinya apa tapi menurutku karena sekarang itu kita semua pasti menggunakan barang-barang ini setiap hari kita menggunakannya dengan sangat sering dan kita menggunakannya untuk banyak hal akan sangat membantu jika hal-hal ini akan diset-set dalam bahasa Jerman karena ya kalian akan jadi jauh lebih terbiasa oke guys jadi itu videoku hari ini dimana aku berbagi dengan kalian 5 tips dan juga ya 5 trik apa yang dulu aku lakukan untuk memperbaiki bahasa Jerman aku ini ada hal-hal yang sangat membantu aku dulu yang sangat membuat bahasa Jerman ku jadi jauh lebih bagus dan aku nggak tahu apakah ini bisa membantu untuk kalian atau tidak tapi mungkin kalian bisa mencoba dan kalau misalnya ini bekerja untuk kalian aku akan sangat senang mendengarnya as always jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya aku support 2 kali seminggu setiap hari Rabu dan hari Minggu bye selamat menikmati